Dari beberapa waktu lalu ketika Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, saya sudah memprediksi kalau di akhir tikungan sebelum pendaftaran calon presiden, Anies akan dilepas oleh Nasdem dan dia tidak lagi mendapatkan dukungan. Partai-partai seperti Demokrat dan PKS pelan-pelan juga akan melepas Anies dan beralih ke calon lainnya. Dan kelihatannya semakin kesini prediksi itu semakin mendekati kenyataan melihat surveinya Anies selalu anjlok di setiap lembaga-lembaga survei yang kredibel mengeluarkan hasil surveinya. Nama Prabowo Subianto yang dulu tenggelam akibat gabung di pemerintahan Jokowi semakin menguat akibat di-endorse langsung oleh presiden. Posisi Anies Baswedan sejak awal memang lemah. Anies secara teknis terlihat tidak mampu memimpin Jakarta ketika dia jadi gubernur DKI. Hanya kelemahannya Anies itu dilihat oleh beberapa partai sebagai keuntungan. Karena dengan begitu Anies bisa disetir untuk kepentingan mereka. Dan Anies Baswedan itu orangnya ambisius. Dia bisa menghalalkan segala cara hanya untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Coba lihat saja apa yang terjadi di Pilgub DKI tahun 2017. Ketika Anies Baswedan benar-benar menikmati hasil dari politik identitas yang sangat berbahaya untuk kesatuan Republik Indonesia. Dan yang menarik buat saya. Dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi. Yang selama dua periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Meski sayangnya Nasdem juga pinter. Dia gak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Nama Prabowo malah semakin menguat. Anies semakin turun. Prediksi banyak orang, banyak pengamat kalau sesudah Prabowo gabung di kabinetnya Jokowi suara pendukung Prabowo di tahun 2019 akan lari ke Anies Baswedan itu juga gak terbukti. Bahkan suara ganjar Pranowo yang dihajar habis-habisan ketika kasus piala dunia U20 itu juga gak lari ke Anies. Inilah yang membuat kebingungan mereka yang sedang ada di koalisi perubahan menjadi gamang. Narasi perubahan ternyata gak nyala sama sekali. Karena 80% orang Indonesia puas banget dengan kepemimpinan Jokowi. Jadi kenapa semua itu harus diubah? Apalagi sesudah Menkominfo Johnny G. Plate disikat karena terduga korupsi 8 triliun rupiah. Semakin habislah bensin Nasdem untuk menggerakkan roadshow-roadshownya Anies. Anies bingung. Semua partai pendukungnya juga bingung. Yusuf kala mentornya Anies Baswedan ikutan bingung. Lalu dia mainkanlah narasi basi tentang isu pengusaha Tionghoa yang gak nyala-nyala juga. Akhirnya yang bisa dilakukan Anies Baswedan sekarang itu hanyalah nyentil-nyentil Jokowi supaya namanya ikut terkerek naik. Dengan menyentil program infrastruktur Jokowi meski dengan data yang salah. Anies itu berharap semua ini akan jadi polemik dan menaikkan nama dia. Anies memang hanya bisa memainkan narasi dengan gaya tidak bersalah. Dia coba memainkan konflik supaya bisa terus-menerus menjadi polemik. Dia melihat itu sebagai sebuah senjata yang dulu memenangkan dia ketika kampanye Pilgub dengan memainkan emosional pendukungnya bukan rasional. Sengaja itu dibuat supaya jadi keributan ketika kabinet Jokowi terusik mulai dari masalah mobil listrik sampai infrastruktur. Anies itu gak punya gagasan apapun. Dia hanya bisa memainkan peran sebagai pengkritik dan memunculkan nama baru dari program yang sudah dibangun oleh lawan politiknya. Nah coba ingat aja dulu pada waktu di DKI normalisasi jadi naturalisasi rumah susun jadi rumah lapis. Gitu aja terus gak ada program yang baru. Yang bikin Anies semakin deg-degan tim sesnya Prabowo itu sedang gencar menarik Demokrat dan PKS untuk gabung di timnya mereka. Maka koalisi perubahan itu seperti ditarik kanan dan kiri dan mulai robeklah benang-benangnya. Nasdem sendiri sepertinya mulai pelan-pelan angkat bendera putih melihat situasi ini. Logika saja ya siapa sih partai yang mau mendukung orang dengan potensi kalah? Semua partai ingin menang karena disanalah mereka bisa bertahan. Apalagi Nasdem yang gak punya DNA sebagai oposisi. Mereka gak akan tahan ada di luar kekuasaan dalam waktu yang lama. Bisa kering hidupnya mereka. Kasian si Anies sebenarnya kalau memang gak jadi capres. Saya senang melihat dia yang kadang bisa berlaku seperti komika. Mem-memnya Anies Baswedan bertebaran dan lucu-lucu. Gak asik kalau gak ada dia. Karena itu saya tetap berdoa semoga Anies Baswedan tetap jadi calon presiden nantinya buat menghibur suasana. Biar kita bisa ketawa dan melepaskan semua masalah. Semangat ya Anies Baswedan. Orang banyak bilang kegagalan itu adalah sukses yang tidak pernah datang. Seruput dulu kopinya. Markibong. Mari kita bongkar semua. Saya Dennis Regar. Kita di acara Timeline. Mengapa elektabilitas Anies tak bergerak di urutan ketiga? Lihat. Elektabilitas tiga toko bakal calon presiden terus bergerak dinamis. Namun persaingan ketat elektabilitas capres sejauh ini hanya terjadi antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dalam beberapa survei kedua toko itu saling salib posisi pertama. Bakal capres lain Anies Baswedan melatak bergerak di posisi tiga di bawah Ganjar dan Prabowo. Survei Polmark Indonesia periode 23 Januari hingga 19 Maret 2023. Elektabilitas Ganjar tertinggi dengan angka 22,8 persen. Di susul Prabowo Subianto 17,4 persen dan Anies 3,9 persen. Survei Polmark Indonesia melibatkan 62.480 responden di 78 daerah pemilihan atau DAPIL yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Para responden dipilih dengan metode multi-strand random sampling. Kemudian survei Indobarometer periode 12 hingga 24 Februari 2023 mencatat elektabilitas Ganjar di posisi pertama dengan 30,3 persen. Di susul Prabowo dengan 28,4 persen dan Anies dengan 25,3 persen. Survei ini digelar di 33 provinsi dan melibatkan 1.230 responden. Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen. Dalam simulasi 20 nama yang dilakukan Polk Tracking Indonesia, elektabilitas Prabowo pada posisi teratas dengan 28,8 persen. Posisi kedua ditempati Ganjar dengan 27,5 persen. Lagi-lagi Anies berada di posisi 3 dengan 19,3 persen. Survei ini dilakukan sebelum Ganjar Pranowo dideklarasikan sebagai kandidat capres oleh PDI. Sedangkan dalam simulasi 3 nama capres hasil survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Ganjar berada di posisi pertama dengan 34 persen. Prabowo diurutan kedua dengan elektabilitas 31,7 persen dan Anies duduk di posisi ketiga pada perolehan 25,2 persen. Survei dirilis 30 April lalu. Survei Indikator Politik juga menyajikan simulasi 6 pasangan Cawapres dari Ganjar, Prabowo, dan Anies. Dalam 6 simulasi itu Prabowo dan Ganjar bersaing, sementara Anies selalu diurutan ketiga dengan siapapun pasangan Cawapresnya. Antas mengapa Anies selalu duduk di posisi terakhir dalam 3 besar nama capres di sejumlah survei? Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muthadi, menilai hal itu bertalian dengan aproval rating atau tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Karena Anies mengesankan atau dikesankan sebagai capres anti-tesa Jokowi, maka ketika aproval Jokowi naik, elektabilitas Anies turun. Demikian juga sebaliknya, ujar Burhanuddin kepada CNN Indonesia.com. Sebutan anti-tesa Jokowi, kata Burhanuddin, pertama kali digunakan oleh mantan politisi Nasdem, Sulwan Linden. Menurut Burhanuddin, istilah itu tidak strategis, baik untuk Anies maupun Nasdem. Terlebih, Nasdem masih berada dalam barisan pemerintahan saat ini. Ia menjelaskan aproval rating Jokowi yang naik membuat elektabilitas capres dengan narasi perubahan seperti Anies tertekan. Ketika aproval rating Pak Jokowi turun di November 2022, elektabilitas Anies saat itu kami rilis naik. Masalahnya, setelah November aproval rating Pak Jokowi naik terus, ini kabar buruk buat Mas Anies. Jelas Burhanuddin dalam tayangan indikator politik Indonesia di Youtube. Peneliti Segalus Manager Program Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad berkata, dari berbagai survei, suara dukungan terhadap Anies cenderung melemah sejak Oktober 2022. Saidiman menyebut terdapat sejumlah penjelasan yang mendasari hal tersebut. Pertama, sejauh ini Anies memang lebih banyak menampung suara kritis pada pemerintah. Mereka yang kurang puas pada kinerja pemerintah cenderung memilih Anies. Sebaliknya, yang puas pada kinerja pemerintah cenderung tidak memilih Anies. Masalahnya, sekarang tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintah semakin membaik. Bahkan di atas 75 persen beberapa bulan terakhir, terang Saidiman pada CNN Indonesia.com. Lalu, ia mengatakan Anies melakukan sosialisasi yang cukup masif sejak Oktober 2022, sejak deklarasi oleh Nasdem. Kandatidemikian, Saidiman menilai sosialisasi tersebut lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan di mana Anies sudah cukup populer. Menurut Saidiman, langkah itu tidak menambah kedikinalan Anies. Alasan ketiga yang disebut Saidiman adalah adanya peningkatan suara dan dukungan pada kompetitor, terutama Prabowo dan Ganjar. Hal ini berpengharu dengan dukungan kepada Anies. Oleh karena itu, menurut dia Anies mesti melebarkan jangkauan sosialisasinya ke daerah lain, yakni pedesaan. Untuk menaikkan suara, dia perlu lebih menjangkau wilayah pedesaan dan kelompok masyarakat yang secara sosiologis masih rendah. Misalnya pada masyarakat dengan etnis, Jawa, dan Islam tradisional jelas. Saya Diman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.